Akhir-akhir ini ada banyak tontonan animasi berkualitas yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Lebih membanggakan lagi, animasi tersebut asli buatan Indonesia. Inilah 5 film animasi buatan Indonesia terbaik. Hai bocah kecil, panggil aku empuh. Keris yang kamu cabut ini. 5. Nightcris Diproduseri oleh Deddy Corbuzier, film animasi Nightcris mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Bayu yang menemukan keris sakti. Setelah mencabut keris yang berada di dalam candi, Bayu berubah menjadi kesateria yang punya kekuatan super. Namun, Bayu harus siap untuk berhadapan pada raksasa bernama Asura yang hendak menghancurkan kota. Kau tidak akan bisa menghentikanku! Anakku, seperti cahaya yang selalu menemukan cara mengisi kegelapan. 4. Petualangan Singapemberani Film animasi yang menjadi ikon dari merk es krim ini juga dibuat oleh anak bangsa. Film animasi petualangan Singapemberani menghadirkan Giring Niji dan Putri Titian sebagai pengisi suara dari tokoh utama. Misi Singapemberani dan kawan-kawannya adalah mendapatkan kristal dan melawan Shadow Master. Ini Titus. Dia adalah seorang detektif swasta. 3. Titus Mystery of the Enigma Film Titus Mystery of the Enigma merupakan film animasi karya anak bangsa yang tayang pada tanggal 9 Januari tahun 2020. Film animasi ini mengisahkan petualangan dalam memecahkan misteri bersama Titus, detektif, tikus, dan vira kadal cantik yang merupakan pilot amatir. Film ini melibatkan bintang muda seperti Arbani Yazid dan Ranti Maria sebagai pengisi suara. 2. Ricky Rino Ricky adalah badak Sumatera muda yang kehilangan culanya setelah diambil oleh pemburu Mr. Jack. Untuk mendapatkan kembali kula yang telah dicuri, Ricky memulai petualangan seru bersama Benny. Ricky kemudian mendapatkan kula dengan kekuatan tersembunyi yang diperoleh dari hewan yang diselamatkannya. Kekuatan ini membuat Ricky mampu melakukan keahlian hewan lain dalam waktu tertentu. Film Ricky Rino merupakan karya terbaru Batavia Pictures, melanjutkan kesuksesan 6 film animasi petualangan Singapemberani sebelumnya. Kita harus berangkat sebelum gelap. Angkut semua binatang depan. Enggak, 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 enggak. Nusa gak mau jual dua. Nusa maunya juara satu. 1. Nusa dan Rara Animasi Nusa mengisahkan bahwa keterbatasan bukanlah menjadi halangan untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Animasi ini bercerita tentang Nusa sebagai kakak laki-laki berusia 9 tahun yang bercita-cita menjadi Hafiz Quran dan Astronot. Dia hidup bersama adik kecilnya, Rara yang berumur 6 tahun. Di dalam film terbarunya, Nusa diceritakan merasa tersinggi oleh murid baru di sekolahnya. Iya, bah. Johnny lebih pinter dari Nusa. Teman-teman juga pada suka sama rakitnya Johnny. Itulah 5 film animasi buatan Indonesia terbaik. Mana yang sudah kalian tonton? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.